Anak masih umur 13 tahun Berupanya dia sudah balik di saat itu umur 9 atau 10 tahun Kenapa di saat itu dia dipinjem handphone ayahnya Dan dia sudah melihat Sehingga apa? Dan anak ini pun karena sudah rusak mentalnya Dia mencoba-coba untuk megang milik adiknya waktu tidur Milik kakaknya waktu tidur Mungkin ketahuan kenapa begini Dibawa ke psikolog, sudah bermasalah Menjaga mata pandang, tolong menjaga Baik di alam nyata atau di alam mayat Jangan meremehkan Disebutkan dalam banyak riwayat Tentang bahayanya Melihat Apalagi mohon maaf Kadang ini fatwa-fatwa ngaco Fatwa picisan Fatwa-fatwa yang tidak jelas Ada sebagian mungkin, ada mungkin pernah mendengar Ustadz Menfatfakan bahwa Nonton film hurno Film purno, tidak apa-apa Kalau untuk suami istri Ini penyakit Ya Ustadz Kalau ente hobi nonton film kotor Jangan difatwakan Cukup dirimu sendiri yang terseksa Jangan nyeksa orang lain Jangan dianggap sepilih alasannya Untuk membangkitkan syahwat pasangannya Bahkan suatu ketika diingatkan Ngangkat suara Ini kan suami istri Oh innalillah Kalau sudah ngangkat suara Itu kelihatan Kalau dia hobi Kalau dia hobi Dia sudah kecanduan barangkali Ini jangan main-main Itu bahaya di dalam diri anda sendiri Sehingga syahwat anda pun sudah menjadi bukan syahwat yang bersih Sehingga banyak Laki-laki yang ternyata Aku itu tidak bisa berhubungan dengan istriku Kecuali setelah aku menonton film kotor Tidak bangkit syahwatku Sebetulnya apa yang harus difahami oleh seorang istri Yang membangkitkan syahwat suami bukan dirinya Yang sudah dandan 2 jam tadi Akan tapi membangkitkan syahwat adalah film yang dilihat Maka anda pun jangan mau Kau diajak suamimu nonton film kotor Dan wahai suami Jika engkau diajak oleh istrimu nonton film kotor Jangan mau Karena itu akan merusak Dan sebetulnya Kalau anda mengajari pasangan anda Nonton film kotor itu Untuk mengajari Agar menilai anda adalah tidak baik Kenapa? Di film Sang suami akan berkata Oh Yang aku lihat Tidak seperti yang dimiliki istriku Bagusan ini daripada milik istriku Sengsara Dan itu kenyataan dilahsatkan oleh kaum pria yang suka nonton begitu Kenapa? Ada penasaran dari syahwat yang dalam tadi Dan jangan main-main Sehingga ini tidak diperkenankan Oleh pakar-pakar Pakar pesiolog melarang Karena itu kalau sudah kejanduan Orang capek Bisa saja capek tidur Untuk belajar baru baca satu lembar ngantuk Kan begitu Tapi orang capek kalau nonton film kotor Berjam-jam masih bisa bertahan melek Kita duduk dengan pakar-pakar Di sekolah kentip Ini kejadian loh Pengakuan Hati-hati Bahkan seorang ibu Ternyata melihat Anaknya sudah mulai gede Dan semua yang sudah mulai diperhatikan Dan semua yang sudah mulai diperhatikan Ini rusak mental ya Gara-gara suka nonton film-film kotor Itu nonton gambar-gambar yang tidak baik Maka jangan dipelekan Al-Quran Rasulullah yang ngajari Bahkan Nabi Menteri Aku jamin Jika engkau menjaga matamu Akan terjaga hatimu Ya sebisa mungkin kita menghindari dong Memang itu namanya dunia maya Kita tidak bisa menghindari Kadang-kadang temen Mohon maaf Kadang-kadang ustaz guyonan pun Sama-sama grup ustaz yang dianggap baik-baik semuanya Ini ada ustaz ngaco juga Tiba-tiba ngirim yang aneh Bikin ketawa Ong hal begini Jadi bahan ketawaan Ngerusak hati Ada pesekolog disini coba Setiap melihat gambar itu Kebayang pada bahasanya Katanya apa Mulai istriku tidak seperti itu Merendahkan secara otomatis Tanpa ia sadari Kenapa ada penasarannya Apalagi itu yang di dalam dunia film dan sebagainya Pilihan semuanya Dan di setting edit semuanya Maka tolong ini harus dijaga Masalah-masalah yang demikian ini Mengotori hati Jangan main-main di rumah anda Kenapa seorang istri kau sudah menjadi tidak semangat dengan suaminya Karena matanya tidak dijaga Apalagi bahkan bukan sekedar dengan matanya Diikuti dengan syahwatnya Sampai ada orang mencari kepuasan Bukan dengan pasangan yang halal Tapi lebih senang dengan gambar-gambar yang disaksikan Dia berfantasi Sehingga apa Dia tidak menemukan di alam nyata Yang ada adalah gabungan-gabungan yang ia lihat Dalam hayal lainnya Dan jangan membiasakan dengan itu hati-hati Anda jangan mengajari suamimu nonton itu Dan wahai suami jangan ajari istrimu nonton itu Kenapa anda pun punya waktu untuk pisah dengan dia Akhirnya apa Di saat anda pergi Dia nonton sendiri Sudah diajari oleh suaminya Sehingga diam-diam Dia tidak pernah terlalu rindu kepada suaminya Kenapa Dia lebih senang dari yang dirihat Makanya hidup di zaman ini Luar biasa lebih sulit Daripada hidup yang Tahun 80-an, 70-an Belum ada internet Belum ada ini Masya Allah Zaman itu Masih aman-aman saja Maka dari hari ini Kita harus lebih banyak mujahadah Tapi pahalanya lebih gede hari ini Kalau anda mujahadah Handphone anda harus anda batas Belum lagi anak-anak Dan beberapa pondok pesantren Yang saat ini pondok pesantren Dianggap sebagai tempat yang paling aman Ternyata di dalamnya Kadang juga ada pelecehan-pelecehan Dan banyak diantara Anak-anak yang punya pelanggaran syariat Di pondok pesantren Adalah ternyata Lihat hampir datanya Perang lihat dulu di handphone ibunya Di handphone ayahnya Di rumah Waktu dibebaskan oleh ayahnya Untuk nonton anak kecil Sampai di sebuah pesantren Lihat Anak masih umur 13 tahun Rupanya dia sudah balik Di saat itu umur 9 atau 10 tahun Karena pada saat itu dia Dipinjem handphone ayahnya Dan dia sudah melihat Sehingga apa Dan anak ini pun Karena sudah rusak mentalnya Dia mencoba-coba Untuk megang milik adiknya Waktu tidur Milik kakaknya Waktu tidur Akhirnya ketahuan Kenapa begini Dibawa ke psikolog Sudah bermasalah Makanya anda Jangan latah Kalau memberikan handphone Kepada anak-anak anda Ayo diperhatikan semuanya Tidak perlu nengok orang lain Akan tapi diriku sendiri Ketauilah Semakin anda menjaga mata anda Oh semakin indah Yang ada di rumah anda Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Kepada Nabi Muhammad Kepada Nabi Muhammad